Terjawab nama Bandara IKN Nusantara di Kaltim. Diketahui, Bandara IKN Nusantara masuk kategori internasional buat penerbangan umum. Setelah terdaftar pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization IKO, Bandara Ibu Kota Nusantara IKN resmi menjadi bandara komersial. Bandara IKN mendapatkan Code Wall, namanya pun berubah menjadi Bandara Internasional Nusantara dan dikelola oleh Uni Pelaksana Teknis UPT Dijen Perhubungan Udara Hubut Kementerian Perhubungan. Bandara Internasional Nusantara berlokasi di Direktorate General of Civil Aviation DGCA atau Dijen Hubut, Nusantara Airport Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari laman resmi Dijen Hubut, dengan terdaftar di IKO, maka Bandara Internasional Nusantara ini memiliki status operasi untuk umum. Namun demikian, bandara ini masih digunakan untuk penerbangan domestik, sebagaimana tertulis dalam laman tersebut. Sebagai informasi, Bandara Internasional Nusantara sebelumnya bernama Bandara Very-Very Important Person VVIP atau Naratatama. Tertulis dalam pasal dua perpres tersebut, Bandara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Karenanya, perpres tersebut tentu bakal direvisi. Mendukung pelayanan kepemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan ekonomi. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono dampingi Presiden Joko Widodo meletakkan Batu Pertama atau Groundbreaking Bandar Udara IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 1 November 2023. Bandar Udara IKN adalah bandar udara yang akan digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintah di IKN. Bandara ini ditargetkan mulai melakukan pelayanan terbatas pada Juli 2024 dan melayani operasi penuh penerbangan pada Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kehadiran bandara tersebut sangat penting untuk segera dapat beroperasi di IKN. Selain itu, menurut Presiden, kehadiran bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka. Di samping itu, Kepala Otorita IKN berharap dengan adanya bandara tersebut dapat mendukung pelayanan kepemerintahan di IKN, mempercepat pembangunan, serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara IKN merupakan komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan melalui paradigma Indonesia sentris.